selamat menikmati mincang, bawang bombay, daun jeruk ada kecap manis ada saus tiram ada saus tambal garam penyedap rasa ataupun kaldu bubuk juga ada gula pasir nanti kemudian ada sayur-sayurannya ya pelengkapnya, oke sekarang kita lanjut cara pembuatannya ini sudah kita panaskan minyak ya, sedikit minyak kemudian kita akan masukkan bawang putih cincang bawang bombay oke, ini kita tumis dulu dan juga jahenya oke kita tumis sampai harum jangan lupa daun jeruk oke, lagi kita masukkan saus-sausnya saus tiram kurang lebih satu sendok kemudian saus sambal kurang lebih dua sendok ataupun tiga sendok ya sesuai ke selera kalian oke kita aduk kemudian kecap manis oke kurang lebih dua sampai tiga sendok sesuai segera juga oke setelah itu kita masukkan air secukupnya oke tambahkan tambahkan kaldu bubuk oke sedikit garam gula pasir oke kita aduk oke selanjutnya kita masukkan kepiting kepiting ini sudah kita cuci bersih ya kita masukkan semua kepitingnya oke oke semuanya kita masukkan kita aduk kemudian kita tunggu sampai mendidih dan kepitingnya masak baru kita masukkan sayurnya ini sudah mulai matung kita masukkan sayurnya ini sayur-sayurnya sudah kita rebus sebelumnya ya jadi tidak terlalu lama untuk penyajian atau masak ini ya oke ini kita aduk oke sudah kita aduk kita tambahkan air tepung kanji ataupun air tepung beras eh tepung beras tepung jagung maksudnya jadi untuk mengentalkan apa namanya kuahnya ya oke ini kita aduk lagi kemudian kita tunggu lagi sampai dia mendidih baru kita angkat dan kita sajikan oke semuanya mantap kuahnya sudah mengentak wah ini dia kepiting asam manis ala ibu alanya keluarga dimar selamat mencoba ya resepnya mudah simpan insyaallah semuanya bisa selamat mencoba assalamualaikum sampai jumpa di dapur dimar berikutnya selamat menikmati kepiting asam manis jangan lupa subscribe like, komen, share terima kasih bye bye